Sub indo by broth3rmax 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 Sedih kamu itu tidak membawa kita kemana-mana, Bu. Kamu harus fokus. Fokus, Kum. Ya? Kita harus betul-betul fikirkan tempat-tempat mana yang belum kita datangin. Yuk. Mati dulu, jangan yak yuk-yuk aja. Kita fikirkan dulu di mana sudah mendapatkan petunjuk, baru kita jalan. Ya? Woy. Pebri teh nggak mungkin perginya jauh. Paling jauh ke bokor. Saya seneng kalau ngelihat kamu lagi serius atau Ceng? Kamu teh gimana ya, doya? Saya cape-cape yang jelasin ke kamu. Kamu cuma cengar-cengar-cengar aja. Cengar-cengir aja. Kita lagi ngebahas Pebri, doy. Apa yang harus dibahas, Ceng? Pebri, pergi dari rumah. Semua orang udah tahu atau Ceng, nggak perlu dibahas lagi. Seharusnya kita ngebahas yang orang lain belum tahu atau Ceng. Yaudah, contohnya apa? Contoh apa? Contoh bahasan yang orang belum tahu. Iya, nggak tahu. Tanya aja sama orang-orang. Bebri itu kalau pergi pasti butuh uang. Nah, sekarang HP. HP Febri itu pasti lebih murah daripada HP-nya si Debbie. Nah, kalau HP itu dijual. Laku berapa ya? Laku berapa, Kuh? Bantu mikir, Atu. Jangan saya sendiri. Gimana? Berapa? Lima ratus ribu. Lima ratus ribu. Lima ratus ribu. Lima ratus ribu. Waktu beli berapa? Kamu cari PM, dia tuh cari HP. Oke, misalnya kejual dua ratus ribu. Nah, kalau... Dua ratus ribu. Berarti kalau anak seumuran Febri. Punya uang dua ratus ribu. Itu buat berapa lama ya? Berarti... Berarti... Berarti apa ya? Berarti apa ya? Berarti apa ya? Artinya apa ya, Bunga? Berarti artinya... Artinya itu. HP-nya Pebri merek apa ya? Kamu ngobrolin apa sih, Ceng? Pebrinya aja belum pulang. Ini nanyain merek HP-nya Pebri. Saya tak curiga. Si Jien pasti tau. Tau merek HP-nya Pebri. Nggak mungkin kan Pebri hilang. Pasti ada yang bantuin. Iya kan, Doi? Alhamdulillah, Ceng. Ternyata masih banyak orang yang baik ya, Ceng. Kok alhamdulillah sih? Si Jien bantuin Pebri kabur. Aduh, ampun kamu. Itu namanya orang jahat sih, Jien. Kamu bikin saya pusing aja, bingung saya. Orang baik dibilang jahat. Bener kata Pak Ustadz. Dunia terbalik. Ceng! Tunggu atuh, Ceng! Dedek bingung, Cuk. Dede Teh cinta sama A Sobri. Tapi A Sobri-nya Teh begitu. Begitu gimana? Kang Sobri Teh sekarang udah berubah. Sekarang udah jadi pejabat kantor desa. Tapi Teh, belum ada kepastian kapan A Sobri mau ngelamar Dede, Cuk. Sekarang aja Mbak Teh udah mau ngejodohin Dede sama Kang Bakya. Kalau dengerin curhatan kamu, curhatannya Entut. Cucut aja jadi makin males mau pacaran. Entut sih enak, Cuk. Pak Ustadz Kemete udah ngerestuin dia nikah sama A Sobri. Tapi Entutnya gak cinta sama Kang Sobri. Kang Sobri juga gak cinta sama Entut. Masa sih, Cuk? Ih, cintanya Kang Sobri Teh cuma buat Dede. Kalau Entutnya cuma cintanya sama Korea. Nah, sekarang Teh tinggal Dede. Dede cintanya sama siapa? Sama Kang Sobri? Apa sama laki-laki yang mau dijodohin sama emak? Tunggu Tunggu G″ Pertawa Tunggu Tunggu G″ Pertawa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Sob, Kamote dari tadi siang kemana aja tuh? Brand baru keliatan. Habis rapat koordinasi pembentukan RT RWK. Oh hebat Jeloknya masih ada? Alhamdulillah Habis ini saya mau pulang Sudah, mari kan Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati Iya Kang Assalamualaikum Tim Waalaikumsalam Tim Akan pengen kopinya? Iya Kang Mau kopi apa? Kopi krimi latte aja Sebentar Kang Ada kaset des Kang Kita ngopi di rumah aja Tang Udah enak kenggu mereka Kita ngopi di rumahnya Bos Idan Siapa tau kita berdua tadi disembuhin kopi Gak mungkin atutang Bos Idan kan udah bangkrut Motornya aja disita Makanya dia ngurung diri Gak pernah keluar rumah lagi Siapa tau Bos Idan punya bisnis baru lagi Makanya diatnya jarang keliatan Ayo Ayo Ini kopinya Kang Kok gak pake senyum? Entin marah sama Kang Enggak Entin bosen sama Kang? Enggak Mbak Jantin Enggak seneng datang kesini Seneng kok Kan Kanggul sendiri ya Min Ngah